Reka Story Kepulauan Babar, Maluku Barat Dayang Ternyata memiliki sejarah yang terlupakan Kain Basta, salah satu jenis kain sari yang biasa dipakai wanita di negara India, Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka Ternyata dipakai di Maluku sebagai mahar atau mas kawin berengkah dan benentu status sosial So, bagaimana kelanjutannya? Reka Story, Tapia TV Intro Berdasarkan tata letaknya, Kepulauan Babar berada di Provinsi Maluku, bagian Barat Dayang Ada Pulau Masila, Pulau Babar, Pulau Wetan, Pulau Davelor, Pulau Dawera, dan Pulau Dai Menyimpan sejarahnya Dimulai dari inspirasi menemukan dunia baru yang diidentifikasi kemudian sebagai Maluku yang dipetakan dalam ekspedisi para penjelajah dunia Membuat Kepulauan Maluku yang disebut dalam hisiografi Indonesia sebagai The Spice Island Mencari terpenting dalam cejari perdagangan internasional Antonio de Abrao dan Francisco Serau menjadi penentu ekspedisi yang dirancang oleh Franz Ferdinand dan Ratu Isabella Untuk mencari di mana Kepulauan rempah-rempah tersebut Banda pada bulan November 1212 menjadi bahan perbincangan internasional Ketika dari perjalanan yang panjang dengan dipandu nakoda Melayu Tibala Antonio de Abrao dan Francisco Serau di Kepulauan Banda Naira Sejarah perjalanan penjelajahan dunia menjadi bagian terpenting dalam ekspedisi yang mengisahkan sebuah penemuan Kain Basta sebagai karya budaya yang memiliki nilai sosial tinggi dalam struktur masyarakat Kepulauan Babar, Maluku, Barat, Danya Pola interaksi perdagangan lokal masyarakat Kepulauan Babar menjadi catatan masa lalu dalam pendekatan arkeologis Di mana kain Basta yang didapatkan dari sistem barter masyarakat Babar dengan para pedagang Portugis Masih ada dan dipergunakan sebagai harta perkawinan yang sah oleh masyarakat di Kepulauan Babar Antropolog Belanda Niko De Jong dan Tos Van Dij dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Basta memainkan peranan ekonomis penting dan fungsi sosial Kain Basta kini memiliki nilai sosial penting bagi masyarakat Babar Di mana seluruh mahar perkawinan harus dibayar dengan kain Basta Selain dijadikan sebagai harta kawin, kain Basta juga dijadikan sebagai properti tari Khususnya bagi para penari tarian seka di Kepulauan Babar Wilayah sebaran kain Basta kini ditemukan hampir di seluruh wilayah Maluku Barat Daya Namun konsentrasi penyebarannya lebih banyak ditemukan di Kepulauan Babar Penyebutannya pun sangat disesuaikan dengan wilayah-wilayah budaya di Maluku Barat Daya Orang Masela menyebutnya sebagai Kuka sehingga diklasifikasikan sebagai Kokuarle Kokuama dan Iri Launa Bagi sebagian orang Babar memiliki anak perempuan sama dengan memiliki harta besar Karena kain Basta akan banyak disimpan di koleksi di mata Roma Berikut fakta-fakta unik Kain Basta Kain tradisional India itu Ada di Maluku Barat Daya Dan menjadi ciri khas dari kearifan lokal setempat Terima kasih telah menonton! Menjadi bukti sejarah perdagangan lokal masyarakat Babar Hal ini sangat penting Sebab dalam filosofi taris kebesar Simbolisasi perahu ditampilkan dalam formasi bergandingan tangan oleh kolom Sambil menghentakkan kaki Adalah perwujudan dari sejarah pelayaran lokal yang pernah dibuat oleh orang-orang Babar Ketika keperluan Maluku menjadi pusat perdagangan dunia Pembuktian ini sekaligus memberikan penjelasan Bahwa pelayaran lokal dengan cara tradisional Telah dilakukan orang Babar dengan penuh risiko Dalam sejarah yang terlupakan Menerjang gelombang dengan jarak tempu yang jauh Serta lautan yang belum dipahami secara teknologi Hanya menggunakan cara-cara tradisional Tersimpan dan tersira dalam wujud kain basta Yang sekarang menjadi properti perkawinan adat Bagi orang Babar Dan syarat penting dalam pusat tarian sekebesar Meskipun kini Nilai hakiki basta berada dalam permasalahan kepenahan bagi masyarakat kepulauan Babar Namun sejarah mencatat Bahwa kain basta Pernah menjadi bagian yang tidak terelakkan Dalam sejarah kebudayaan tradisional Maluku Sebagai The Spice Island Sekian dulu dari TAPEA TV Ikuti fakta unik lainnya Di channel ini Karena berbagi itu indah Jangan lupa like, komentar, dan subscribe Buah palat asal Banda Naira Telah dikenal di Eropa sejak Saman Romawi Dan di Timur Tingah sejak Saman Firaung Melalui sebuah jaringan perdagangan laut Yang sangat panjang Penuh risiko Dan sangat dirahasiakan Kegiatan penjelajahan dunia oleh bangsa-bangsa Eropa Terutama oleh Portugis dan Spanyol Sesungguhnya tidak dilatar belakang oleh suatu upaya untuk membuktikan bahwa dunia itu bulat Atau untuk menyebar misi suci mereka Tetapi lebih termotivasi oleh hasrat Untuk menemukan kekayaan Yakni buah palat dari bandar Dan cengkih dari Maluku Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!